Beberapa waktu lalu, masyarakat Indonesia memberikan hak pilihnya untuk memilih pemimpin negara yang baru, tak terkecuali Nikita Wili. Pada pengalaman pertamanya berpartisipasi pada pemilihan umum presiden, wanita 20 tahun itu pun mengaku senang dapat memberikan hak pilihnya. Ya, ini pertama kalinya aku bisa ikut berpartisipasi mengeluarkan hak suara aku untuk memilih presiden dan wakil presiden untuk 5 tahun ke depan. Dan pastinya aku eksorit banget karena akhirnya aku bisa menggunakan hak suara aku dan aku menggunakan hak suara aku sebaik-baiknya. Di era teknologi yang canggih, Niki pun tak menampik mendapatkan informasi seputar para kandidat calon presiden dan calon wakil presiden dari media sosial yang ia gunakan. Sekarang banyak di pemilihan presiden, sekarang banyak sekali anak muda yang memang teman-teman aku juga di sosial media dan di mana-mana kayak berpartisipasi, berkampanye dari sosial media untuk pilihan presiden masing-masing gitu. Dan senang banget karena banyak sekali yang semakin lama mengerti politik gitu. Aku pun juga sedikit-sedikit mengerti dan tahu sosok yang akan saya pilih juga kayak gimana dari sosial media dan dari debat capres yang ada, dari TV gitu. Sub indo by broth3rmax